Udah tau kan, netep buatan Indonesia yang dapet review gila-gilaan bagusnya dari Jaket Review, Gadgetin, dan banyak lagi. Tadi kamu tau nggak kalau Advan Work Plus ternyata ada versi baru tuh? Dari awal video udah kelihatannya beda nggak di laptop ini? Versi yang baru di sini logonya Work Plus, bukan lagi Advan. Bagusnya dari Advan Work Plus ini adalah layarnya. Orang bilang layarnya nggak 100% RGB. Tapi ternyata ini dukung VRR Freezing. Ini berguna banget cuy buat main game biar nggak nge-lag dan gambarnya tetap smooth meski nggak stabil di 60 fps. Terus kamu sekarang dapet bonus karet tandangan ini gratis ada di boxnya loh. Jadi yang kemarin-kemarin habis bongkar, masang SSD, terus karetnya rusak, ada sharepnya. Buat kamu yang bongkar-bongkar laptop akan dikejutkan dengan PCB yang sekarang all black. Nah, terus gimana kalau ini Work Plus buat kerja, apakah enak? Ya, mengejutkannya di situ. Keyboardnya itu, oh cuy, pas banget di tangan. Jadi ngetik bisa cepat dan akurat. Apalagi posisi restingnya jempol, jempol kirim nih. Pas banget di fingerprint sensor yang ada di touchpad. Jadi nggak perlu telunjuk. Judge scan. Ah, tinggal taruh aja, tangan, pas. Nah, nah, langsung. Oke, oke, terus gimana kalau buat yang break-break kayak buat main game gitu? Ya, seperti review-review lainnya, emang ini kuat banget buat main game. Bahkan starfield aja nancar loh. Saya berpang, ya jalan. Tapi jangan pakai ray tracing ya. Lihat aja benchmark chart berikut ini. Kalau ada game lain yang ingin dicoba, sampaikan aja jika tak komentar. Apalagi kalau gamenya ada di game pas, aman lah, bisa dicoba. Nah, nah, nah. Tadi kan udah yang bagus-bagus nih. Masa laptop harga 6,9 juta nggak ada jeleknya sama sekali? Jadi di versi kedua ini memang ada perubahan penampilan di gigi, tapi fungsional masih sama persis. Kayak keyboard nggak ada tombol backup, backdown, home, end. Keyboardnya memang layoutnya ergonomis, enak. Tapi rasa penekanannya itu agak terlalu membel. Baterainya nggak bisa dibatasi. 60% atau 80% biar bahan lama, awet gitu. Ini Word Plus sekarang sih cuma setahun ya. Dan gimana ya? Padahal kalau baterainya lock terus, 100% terus itu kan kurang baik. Terus kipasnya, cuy. Ini kalau buat ngetik doang, nonton video sih aman. Ini begitu buat yang berat-berat kayak main game. Natanya tinggi, nyaring gitu. Tapi yang paling ngetbelin itu Advanburg Plus, cuy. USB-C portnya cuy. Di kiri semua. Beneran deh ini. Satu, dua, USB-C di kiri. Di kanan, USB-A doang. USB-A sama colokan memory card sama head check headphone sih. Cuman kan jadinya, bayangin. Lagi mau nge-charge dan USB-C di kiri nyolok nih. Bisa. Terus mau nyolok kanan. Ini nggak bisa. Ini ngapain terus dikasih di kiri semua USB-C-nya? Kalau satu di kiri, satu di kanan gitu kan enak. Posisi meja pas penuh di kiri, pakai kanan. Penuh kanan, pakai kiri. Ngapain di kiri semua? Untungnya sih, ini kan Windows. Ya, ada masalah, ada solusi. Tombol back down, back up, home, and nggak ada. Ya, tinggal pakai Microsoft Power Toys. Cek aja linknya di total komentar. Itu tinggal di-install, gratis. Terus gimana biar baterainya awet? Kan ini nggak ada limit. 50%, 60%, 90%, 80%? Nggak ada. Iya. Sebelum 100% dicabut. Terus, bentar. Habis di-charge lagi. Terus di-charge lagi. Karena belum ketemu caranya gimana biar bisa diatur limitnya ini si laptop. Terus gimana dengan berisiknya suara cipas? Ya, kan lagi main game. Ya, tinggal pasang earphone. Clear. Gimana? Mau beli Apple Plus? Pakai link apiasi gue ya. Ada di deskripsi video atau di komentar. Sama subscribe ya. Sekarang saatnya. Gimana membongkar Apple Plus? Tanpa ngerusak karat-karat kakinya. Pertama, siapin hair dryer. Ya, nggak usah yang segede ini sih. Biasa aja buat gambut. Balik laptopnya, di belakang, di bawah, ada strip karet. Ini tinggal dipanasin aja. Ngeee. Sudah doang gitu. Tahu-tahu, lu pegang udah panas. Jadi, ya nggak usah panas banget sih. Anggap kalau yang buruknya. Sudah deh. Tinggal ditarik gitu. Nanti, lepas. Enteng aja lepasnya. Kalau masih terlalu nempet, ya panasin lagi. Kita udah lepas. Habis itu, kalau mau dipasang lagi. Ya, tinggal pasang lagi aja. Lainnya masih aman. Selamat menikmati. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton